Tiga korbankan ini untuk berumah tangga, Syahrini belum hamil gegara kenakutukan masa lalunya. Gak nyangka istri Reino pernah begini. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Rupanya hubungan rumah tangga Syahrini dan Reino Barak sangat menarik perhatian banyak orang. Bahkan salah satu peramal tarot Deni Darko juga ikut menerawang kisah cinta pasangan ini. Ia mencoba untuk menerawang alasan hingga kini mantan duet Anang Hermansyah itu belum juga memiliki keturunan. Deni Darko menunjukkan hasil penerawangan lantaran banyak warga net yang mendesaknya untuk menganalisis apa yang terjadi pada Syahrini. Kira-kira kenapa sampai tiga tahun pernikahan mereka belum juga memiliki anak? Ada yang mengatakan jangan-jangan ini sebuah kutukan, ujar Deni Darko. Seperti diketahui, Reino Barak sempat pernah menjalin hubungan asmara dengan Luna Maya sebelum akhirnya menikahi Syahrini. Sejumlah netizen ramai menduga Syahrini merebut Reino Barak dari Luna Maya. Sehingga mendapat karma yang tak kunjung memiliki anak. Yang dilakukan pada Luna Maya kemarin dianggap merebut saat masih pacaran dan apakah ini adalah sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Kendati demikian, Deni Darko meramal kasus Syahrini yang tak kunjung hamil. Bukan karena karma sebagaimana yang disangkakan netizen. Tapi namanya netizen semua ini dicocok logi. Ucapnya dikutip dari Youtube Deni Darko. Deni Darko menegaskan alasan Syahrini yang tak kunjung hamil sama sekali bukan karena kena karma Luna Maya. Jadi kemarin yang sebenarnya terjadi adalah mereka itu niatnya ditunda. Tapi malah keterusan dan pas program malahan belum dikasih pungkasnya. Perihal itu sejumlah netizen turut memberikan respon dan juga komentar yang beragam. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa tulis seorang netizen. Jangan merasa bisa mendahului kendak Allah ucap netizen lain. Dibalik kebahagiaan pasti ada ujian ujar netizen lainnya. Syahrini berpose bareng pria tanpan dan mapan istri Reino barang carikan istri bos Sinar Mas. Syahrini mendadak mengunggah foto lelaki selain suaminya Reino barang. Tak kalah dengan Reino barang, Inches menyebut bahwa pria ini merupakan salah satu bos muda yang tak hanya tampan, melainkan juga mapan. Namun kali ini istri Reino barang Syahrini bertugas mencarikan jodoh untuk sahabatnya yang sudah siap memiliki istri. Hal ini diungkap Inches lewat tunggahan story di akun Instagram pribadinya. Tampak sekelah beberapa kali berfoto mesra dengan Reino barang, Inches juga membagikan potretnya bersama seorang pria muda berbadan tinggi dan mengenakan setelan jas. Keduanya berpose dengan berlatarkan pemandangan gedung-gedung tinggi di Singapura. Single available sedang mencari calon istri bos, tulis Inches. Meski tak menjelaskan secara detail prihal rekannya yang sedang mencari jodoh tersebut, tampak pria bernama Tirel Aulia ini bukanlah sosok sembarangan. Ia merupakan salah satu petinggi dari sinar Maslen. Tampak dari profil Instagramnya, Tirel merupakan pria berkebangsaan Indonesia yang besar di Amerika Serikat dan menyelesaikan pendidikan di Inggris. Sukses menjalani biduk rumah tangga bersama Reino barang, kini penyanyi Syahrini dapat tawaran untuk mencari calon istri bagi salah satu bos muda kerabatnya. Dan juga sang suami, perjalanan pernikahan Syahrini dan Reino barang memang pantas dijadikan sebagai salah satu jantah rumah tangga harmonis. Ya, meskipun beberapa kali diterpacobaan yang mengancam kelangsungan hubungan mereka, Inces dan Reino barang justru kian mesra dan romantis tampil di berbagai kesempatan. Bahkan saat Inces mendapat tudingan miring pria perjalanan karirnya, Reino barang beserta keluarga langsung pasang badan membela penyanyi berusia 40 tahun tersebut. Tak heran meski sampai kini belum berhasil dikaruniai momongan Syahrini dan Reino barang, tetap terlihat bahagia serta kompak menjalani rumah tangga mereka. Ketauan hamil duluan bagaimana kondisi Ayu Ting Ting setelah dilepih oleh sosok pria ini. Padahal saat itu sedang mengandung 5 bulan. Masalah Ayu Ting Ting bisa dibilang tidak baik-baik saja. Paling tidak Ayu Ting Ting pernah merasakan bagaimana merananya sebagai seorang wanita yang sedang hamil, tapi tidak ada suami di sisinya. Ayu Ting Ting memang sempat menikah dengan sosok pria ini, tapi cuma bertahan beberapa saat. Ayu Ting Ting menikah dengan pria yang diduga adalah Angie Baskoro. Ayu Ting Ting menikah dengan Angie pada 2013, tapi bercerai tidak lama kemudian. Ketika itu Ayu Ting Ting sedang mengandung Bill Kiss. Titik aku terendah banget yaitu ketika berpisah ya, karir lagi naik-naiknya tiba-tiba descerai. Ungkap Ayu baru-baru ini. Ketika berpisah dengan Angie Baskoro, Ayu Ting Ting sedang mengandung dan usia kehamilannya memasuki trimester kedua. Aku tuh pisah setelah Bill Kiss lahir, tapi aku sudah pisah rumahnya pada saat aku mengandung Bill Kiss. Usia kandungan 4-5 bulan, terang Ayu. Beruntung, Ayu Ting Ting kuat menghadapi masa-masa itu. Usia aku masih muda banget, sekitar 21-22 tahun lah. Untungnya aku kuat, anak aku kuat, ujar Ayu Ting Ting. Bagaimanapun juga, Ayu Ting Ting merasakan kalut karena perpisahan dengan Angie. Di pikiran ku tuh, waduh gue stres, anak gue masih dalam kandungan itu paling berat sambung Ayu Ting Ting. Namun dengan deretan masalah yang menimpannya, Ayu Ting Ting bersyukur karena dapat melaluinya satu persatu. Ia juga merasa bahagia karena dapat tumbuh dewasa dengan masalah yang hadir dalam hidupnya di usia muda. Tapi aku bisa ngelewatin itu semua, aku bersyukur dengan adanya aku dikasih ujian dan juga masalah. Aku bisa jadi lebih dewasa, lebih legowo, imbu Ayu Ting Ting. Tak cuma itu, Ayu Legowo mendapatkan ujian dalam hidupnya meski penuh dengan rasa terpaksa untuk menjalaninya. Di usia muda dikasih cobaan gitu, mau gak mau dewasa dengan terpaksa dengan sendirinya. Tukas Ayu Ting Ting. Terima kasih telah menonton!